Halo Sobat Di Pritek, kali ini kita akan melihat apakah laptop kalian support untuk install Windows 11 atau tidak. Jadi cara untuk mengetahuinya kita ke start menu, kita pilih setting, terus kita pilih update and security, baik disini sudah ada tulisan, This PC can run Windows 11, berarti laptop saya ini support ya untuk Windows 11, jadi seperti keterangannya ini, Lalu untuk melihat spesifikasi minimal ya untuk bisa install Windows 11 itu kita bisa cek disini, Oke langsung ya, kita cek dulu, Nah jadi ini dia, Processor ya, ini spesifikasi minimal, Processor itu minimal 1 GHz ya, 1 GHz, Lalu RAM, RAM minimal itu 4 GB, Lalu penyimpanan ya, entah itu harddisk atau SSD, Itu minimal 64 GB ya, Lalu firmware sudah support untuk EUV, Lalu TPM, Lalu TPM, TPM version itu minimal 2,0, Ya, Dan grafik kart, DREX X 12, Display, Tampilan, 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 Itu minimal HD, Ya, Atau 720 pixel, Nah, Untuk Windows 11 nya sendiri, Untuk yang punya saya ini, Karena saya menggunakan Windows 10 Home, Jadi nanti akan update itu Windows 11 Home, Ya, Windows 11 Home seperti disini, Terangkan, Jadi teman-teman bisa cek langsung di laptop teman-teman, Apakah laptop teman-teman bisa support untuk update Windows 11, Lalu disini sudah ditulis, Katanya untuk Windows 11 nya menunggu update berikutnya ya, Agar dipersiapkan untuk PC ini, Jadi ini belum bisa di update langsung, Nah, Untuk teman-teman yang pengguna Asus seperti saya ini, Sepertinya punya kita ini belum ya, Jadi disini kita harus menunggu lagi, Supaya bisa update lagi, Oke teman-teman mungkin itu ya, Yang bisa saya sampaikan, Semoga kita bisa cepat update ke Windows 11, Original ya, Kalau melalui update ini original, Agar kita bisa menikmati fitur-fitur yang ada, Baik, terima kasih, Sampai jumpa di video selanjutnya, Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!